Hai pelaku masuk dari mana Kak kalau semalam kan pagi itu sekitar pukul jam 13.56 siang lah ya kan posisi keadaannya itu memang posisi pagar kami karena si teman saya itu baru masuk makinkan kereta jadi posisinya terbuka nah lupa lagi tertutup karena dia langsung keluar gitu kan Bang nah selang satu menit dua menit si teman saya terus makin dan kotor ya pergi keluar cari makan nah pada saat di jam 13.58 13.58 saya lihat saya lihat dari CCTV ya saya lihat dari CCTV ada suara kereta kayak main ngegas gitu jadikan kami yang di dalam terkejut namanya tiga orang sih memang karena kan kami mau makan siang disini terus saya lihat CCTV disini ada dua orang dua orang yang satu pakai helm yang dikereta dia pakai kereta warna bit hitam kalau nggak salah terus yang satu lagi yang masuk ke dalam itu eh pakai hodi warna nafi sama kayaknya celananya tuh warna coklat terus topi-topi coklat gitu sih nggak lama sama kejadiannya kayaknya cuman dua kali dia pertama masuk abis udah keluar lagi terus liatlah kondisi keadaan sekeliling kan dikira diamet dia masuk lagi baru diambil tadi peta temen saya di bawahnya lari ke arah sana karena mana kekuasaan ini pada saat kami udah nggak ada lagi siapa-siapa itu celan sih cuman nggak sampai dua menit dia masuk udah lewat itu kereta tadi kok beraksinya pakai apa deh ada pakai kunci T atau alat-alat soalnya kami lihat dari video juga dia ngeluarkan kunci-kunci T mungkin yang dikeluarkan dari saku jaket dia itu tadi kan langsung di apakan di kereta itu mungkin ya kayak manalah tugas orang itu kerjaan orang itu langsung lolos keretanya untuk pelaku ada berapa orang nggak kalau pelaku dua orang yang satu nunggu di kereta yang satu yang satu yang beraksi ya beraksi kalau di tempat ini tak ada berapa kali kejadian nggak baru pertama hari ini baru pertama kemarin itu milik pekerja kak keretanya ya milik pekerja pribadi udah buat laporan nggak kita kita udah buat laporan cuman lagi proses penyidikan sih cuman dari pihak polisi belum ngasih langsung karena masih tertahan BPKB ini tadi jadi BPKB yang ngasih belum bisa kami belum bisa kami selamatkan penyidik karena BPKB nya itu masih digadaikan ke posek mana kemarin nggak sepatutnya BPKB Medan download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia ya 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 ya